dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu tentang cara mengatasi star menu yang tidak bisa dibuka seperti ini teman-teman jadi ketika di klik ya seperti ini aja tidak bisa di klik ataupun tidak bisa dibuka ataupun ikon-ikon yang ada di taskbar ini teman-teman ya kasus ini tuh bisa terjadi di Windows 10 ataupun Windows 11 baik di laptop ataupun di komputer teman-teman jadi untuk cara mengatasinya itu sangat mudah kita tidak perlu install ulang ataupun reset karena reset ataupun install ulang itu bisa menghapus data jadi langsung saja cara mengatasinya yang pertama silakan klik kanan pada taskbar ini klik kanan lalu pilih task manager nah tampilan awalnya seperti ini teman-teman jadi disini teman-teman tinggal klik saja tanda panah kecil lalu disini nah biasanya untuk masing-masing laptop atau komputer itu tidak tidak semua bisa membuka task manager teman-teman nah untuk teman-teman yang tidak bisa klik kanan di taskbar teman-teman bisa membuka task manager menggunakan keyboard yaitu dengan menekan tombol CTRL SIP dan ESC ya kayak gitu itu tombol pintas untuk membuka task manager seperti ini nah masih di tampilan task manager di tampilan ini yang harus kita setting yaitu silahkan scroll dulu ke bawah dan silahkan teman-teman cari program atau tulisan Windows Explorer nah ketika sudah ketemu silahkan di klik kanan lalu pilih akhiri tugas ya atau end task ya nanti layar desktopnya akan hitam atau akan putih tidak apa-apa kalaupun misalkan task managernya hilang tinggal ditekan lagi CTRL SIP dan ESC ya kayak gitu jaga-jaga agar task managernya hilang nah lanjut di task manager ini selanjutnya agar tampilan desktopnya muncul lagi yang harus kita lakukan atau teman-teman lakukan itu klik file dan klik run new task ya disini ditinggal di klik saja selanjutnya selanjutnya di bagian ini teman-teman tinggal ketik saja explorer.exe explorer.exe ketika sudah tinggal di checklist saja ya nah tinggal di klik ok untuk merepress proses Windows Explorer nah dia akan muncul lagi dan normal kembali seperti ini teman-teman nah biasanya dengan kita men-setting ini atau merepress tampilan explorer biasanya task apa start menu ataupun icon-icon di taskbar itu bisa kita klik lagi atau bisa kita buka kembali kayak gitu teman-teman ya nah ada pun di bagian menu startup ini disini kan statusnya enable enable itu artinya hidup ya teman-teman ya jadi disini teman-teman saya sarankan teman-teman setting ke disable agar apa agar ketika laptop baru dihidupkan dia aplikasinya tidak berjalan otomatis kayak gitu teman-teman karena kalau berjalan otomatis dia memakan penggunaan RAM oke kita tes dan sekarang start menunya sudah berfungsi dan sudah normal kembali artinya apa artinya start menunya sudah berhasil kita atasi teman-teman kayak gitu ya nah untuk teman-teman yang misalkan berkendala masalah yang sama seperti ini silahkan dicoba jika misalkan masih gagal ya silahkan bertanya lagi di kolom komentar seperti itu karena emang biasanya penyebabnya beda cara mengatasinya juga berbeda-beda juga teman-teman jadi ini saya kasih solusi yang paling gampang kayak gitu oke teman-teman mungkin untuk videonya cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya ya dan aktifkan loncengnya ataupun share ya videonya ke teman-teman yang lain oke teman-teman cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati